Intro Baik selamat siang semuanya Hai Kembali lagi di IDN Asian Future Festival 2022 Dan semoga semuanya masih semangat ya Masih semangat gak sih? Masih Boleh gak saya denger tepuk tangannya dulu teman-teman semuanya? Dan saya mau mengundang lagi ya Mungkin sekali lagi nih untuk teman-teman yang Masih berada di luar Silahkan Boleh gabung dulu ke area Lifehouse Karena tentunya sebentar lagi acara disini nih kita lanjutkan Dan seperti yang tadi sudah Lala sampaikan Banyak banget creative talks yang akan kita gelar siang hari ini Nah untuk memulai lagi siang hari ini tentunya Buat teman-teman yang baru hadir disini Mungkin ada yang penasaran ya Mengenai IDN Asian ini sendiri Tau programnya udah dilakukan selama bertahun-tahun Dan udah punya banyak banget alumni-alumni Tapi belum tahu IDN Asian-nya itu seperti apa Kalau gitu siang hari ini Kita akan masuk ke sesi introduction IDN Asian Dan tentunya kita akan mendengarkan mengenai IDN Asian ini Akan langsung disampaikan oleh Head of program dari IDN Asian Boleh kasih aplaus yang meriah untuk Ahmad Gaddafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang terlibat dalam acara ini Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya Untuk hadir pada siang hari ini Perkenalkan nama saya Kaddafi Dan saya disini ingin memberi info sedikit saja tentang apa sih IDN Asian itu Dan apa tujuan kita dan juga mimpi-mimpi kita tentunya Jadi IDN Asian itu sendiri berangkat dari rasa penasaran Mengapa selama ini di Indonesia kita itu banyak bergantung kepada hasil ciptaan Hasil inovasi-inovasi dari luar negeri Apakah di Indonesia itu sendiri kita tidak memiliki para inovator-inovator Yang mampu memberikan ide-ide baru maupun terobosan-terobosan baru Nah pada dasarnya kita yakin Bahwa Indonesia ini pasti punya banyak orang-orang yang pintar Pasti punya banyak orang-orang yang jenius Yang memiliki ide-ide yang cemerlang Nah cuman Kayanya sih kita memang belum mempunyai wadah nih Untuk menyalurkan ide-ide mereka itu Nah dari asumsi itulah IDN Asian didirikan Sebagai wadah atau platform inovasi untuk Indonesia Tempat dimana para inovator Para pelaku bisnis dan juga para end user bisa dapat bersatu Dapat berinteraksi untuk menjadi suatu ekosistem Dimana nanti inovasi-inovasi dari anak-anak muda Indonesia itu dapat berkembang Dan tumbuh secara subur Nah disini tadi saya tekankan anak-anak muda Kenapa? Karena anak-anak muda inilah yang memiliki ide-ide segar Ide-ide yang cemerlang Dan tentunya mereka masih memiliki energi yang tinggi Dan semangat dan determinasi Untuk bertumbuh dan berkembang Dan disini IDN Asian untuk memiliki komitmen Untuk mendukung mereka Mendukungnya seperti apa? Jadi kata kunci disini adalah kolaborasi Jadi IDN Asian ingin menjadi partner bagi teman-teman inovator Menjadi strategic partner bagi mereka Dimana kita bukan sekedar menjadi investor yang pasif saja Namun kita ingin secara bersama-sama Untuk berusaha dan berjuang Untuk memajukan inovasi-inovasi yang mereka buat Dan acara IDN Asian Future Festival ini Kita adakan khusus untuk menjadi tempat mereka bisa men-showcase Hasil inovasi-inovasi mereka ini Semoga jadi acara ini bisa menjadi tempat Dimana kita mendapatkan ilham Dimana kita bisa belajar tentang inovasi Dan semoga acaranya bisa bermanfaat bagi kita semua Demikian sekilas info saya tentang IDN Asian Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Davi terima kasih banyak boleh tepuk tangan yang meriah dong Nah gitu Jadi tadi sudah diceritakan sedikit Sebenarnya apa itu IDN Asian Dan apa sebenarnya tujuan mereka hadir Ini membuat acara tahunan ya Teman-teman semuanya Dan sudah menelurkan banyak sekali alumni-alumni yang berkualitas Kita berharap tentunya Inovasi-inovasi generasi muda Yang ini bisa dibilang Kalau misalnya generasi muda sekarang Itu benar-benar punya cara berpikir yang kritis Cara berpikir yang sangat kreatif Mereka bisa melihat hal-hal kecil itu Menjadi sebuah solusi dari sebuah masalah Nah tentunya dengan kolaborasi antara IDN Asian Dan juga para generasi-generasi penemu ini Kita harapkan nantinya bangsa tercinta kita Bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi Setuju ya? Yeay Nah kalau tadi kita sudah diberikan sedikit pemaparan Mengenai apa itu IDN Asian Sekarang kita penasaran dong Mengetahui siapa-siapa saja sih Alumni-alumni dari IDN Asian ini Kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka Dan kita akan masuk ke sesi alumni update Accelerate Your Startup Nah tadi aku sudah kasih pengantar ya Untuk teman-teman semuanya ya Dan sesi ini tentunya menjadi sesi yang sangat inspiratif Untuk para calon generasi-generasi penemu Para finalis yang akan berjuang hari ini Para calon-calon finalis nantinya Mana tau ya ternyata setelah mendengarkan Teman-teman alumni dari IDN Asian Ini nantinya akan tergerak untuk bisa ngikut juga Di acara IDN Asian Future Festival Di tahun-tahun yang akan datang Siapa kira-kira disini yang butuh suntikan semangat Dan pengen melihat Apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh para alumni dari IDN Asian Silahkan boleh diisi dulu nih kursi-kursi terdepan Terlebih dahulu teman-teman semuanya ya Ini biar lebih bisa mendengarkan lagi obrolan yang keren banget Siang hari ini tentunya Penasaran dong? Kita akan membahas apa aja Dengan para alumni dari IDN Asian Nah sebentar lagi Aku akan mengundang dua orang alumni Untuk bisa bergabung sama aku di atas panggung Yang pertama itu yang akan aku undang Silahkan untuk bisa gabung sama aku di atas panggung ya Ada Arka Irvani Founder and CEO of Bell Society Dan Muhammad Hafid Founder of Biki Yeay silahkan Boleh langsung aku undang Arka Irvani Dan juga Muhammad Hafid Dari Biki Boleh diambil dulu mikrofonnya Hai selamat siang Silahkan Dan Kita akan langsung gabung disini Silahkan untuk teman-teman boleh diisi lagi ya Ini kursi-kursi di depan tentunya Biar bisa mendengarkan dengan baik Oke kenalan dulu kalau gitu ya Selamat siang Dengan Kak Arka Ya betul Selamat siang Boleh disapa dulu teman-teman yang sudah gabung disini Halo semuanya Terima kasih banyak Dan Senang gak kembali ke panggung IDN Asian Senang-senang banget Senang banget Dulu kebetulan waktu angkatan saya itu full online Jadi ini pertama kali dan menarik banget Oh ini generasi-generasi pandemi ya Bener-bener Oke dan disini sudah ada Kak Hafid juga Founder dari Biki Halo selamat siang Halo selamat siang Kak Apa kabar Kak? Alhamdulillah Kamu juga angkatan-angkatan pandemi online gitu gak sih? Angkatan pandemi Jadi gak ada kemerian seperti ini Dulu kita hanya Di depan laptop Bener Pakai celana pendek juga bisa Nah bisa Yang penting atasnya rapi ya Kak Hafid boleh disapa juga gak teman-teman yang udah hadir disini? Ya salam kenal Saya Hafid Founder dan CEO dari Biki Yeay Nah kita akan mendengarkan banyak nih dari mereka Tapi sebelum itu Saya pengen mengetahui dulu soal startup kalian masing-masing Mungkin disini teman-teman juga pastinya sangat penasaran ya Karena seperti yang kalian bilang Ini karena Menebus yang lalu kalian gak bisa mendapatkan keriaan ini ya Kita kasih keriaan ini sekarang Walaupun sebenarnya udah lewat gitu ya Tapi kita kasih euforianya sekarang Silahkan mungkin boleh dipresentasikan lagi Mengenai startup kalian Apa yang kalian kerjakan Mungkin mulai dari Siapa dulu? Oke Dari Arka dulu silahkan Oke Cek tes Sambil duduk aja kali ya Sambil duduk boleh Mau berdiri boleh Gelantungan di rejing mungkin biar ria ya Iya 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 Jadi halo semua Perkenalkan Nama saya Arka Disini saya sebagai founder dari Bell Society Jadi Bell Society itu apa? Kalau Bell Society itu adalah sebuah startup Yang kita fokusnya Mengkonversi material organik Jadi kalau disini kita fokusnya Kita mengkolek Limbah-limbah kulit kopi Dan kita jadikan material terbarukan Nah ini contohnya nih Dompet yang saya pakai disini Sepatu Ini semua terbuat dari Limbah kulit kopi yang kita fermentasi Oke Nah Jadi ini sedikit deskripsinya ya Tadi Kita itu memang fokusnya pada produksi biomaterial Kita fokusnya pada riset Jadi sekarang itu bukan cuma kita produksi Material kulit Mungkin bisa dilihat nanti di boot disana Ada banyak material-material yang kita coba buat juga Oke Nah kenapa sih kita memilih untuk melakukan ini Karena setelah kita lihat Ternyata Industri kulit itu setiap tahunnya Naik nih 7% Tapi kemampuan kita produksi Cuma meningkat 3% Nah jadi kita perlu solusi lain Solusi baru yang kira-kira bisa Memenuhi permintaan itu Nah cuman kalau sekarang Solusinya adalah Synthetic leather Dia itu dibuatnya dari plastik Jadi pada akhirnya juga dia tidak Tidak bisa terdegradasi gitu di akhirnya Nah disini di Bell Society Jadi kita pakai bakteri Bakterinya itu kita fermentasiin Jadi kita kasih makan Makanannya itu kulit kopi Nanti mereka makan dan mereka bikin lembaran Yang nanti kita bisa panen Materialnya kita kasih nama M-Tex disini Nah ini jadi gambarnya Bisa dilihat nih yang gerak-gerak di belakangnya Nah itu adalah si bakterinya Dia jadi makanin nutrisinya itu tadi Nah terus dia bikin Lembaran-lembaran benang Yang nanti bakalan jadi lembaran Nanti makin tebal setiap harinya Nah ini juga Ternyata setelah kita jalanin Nah ini juga ternyata Menyelesaikan masalah lain gitu Indonesia itu kita produksi 729 ribu ton kopi Betul Banyak banget Kita produsen nomor 4 Terbesar di dunia gitu Dan itu 48% ini Itu dalam bentuk kulit kopi gitu Nah gimana kalau kita bisa mengkolek Limbah-limbah tadi itu Dan kita jadikan material Yang multifungsi gitu Banyak bisa dipakai di industri banyak Gitu Nah ini goals kita Jadi kita pengen mengkonversi Limbah-limbah tadi itu Di seluruh Indonesia Gitu Nah ya ini Kenapa sih kita kesini juga Kita memang sekarang targetnya itu Di SMS-nya Jadi kita pengen menargetkan Di SMS di Indonesia Dan ini adalah hasil ujinya kita Jadi Kalau dibandingkan kulit Misalkan kita memanen kulit Biasanya kan kita numbuhin dulu tuh Kambingnya 2 tahun Lama Dan kalau misalkan pakai Misal ini Kita cuma butuh waktu 30 hari Untuk diproduksi Nah kemudian dia juga sangat efisien Jadi kita gak perlu tuh Lahan-lahan luas buat ngeternak gitu Betul Iya Ini dalam Itu dulu jadi mahal banget ya Iya Nah kalau ini kita cuma butuh Dari 1 square meternya 1 meter persegi Kita bisa produksi sebanyak 10 meter persegi Dari 1 tempat Jadi efisien untuk tempatnya Dan untuk kekuatannya Nah ini ada gambarnya ya Itu sebenarnya harusnya ada garis merah tuh Di sebelumnya Jadi standar kulit itu adalah di 8 MPa Megapaskal Itu kekuatan tariknya Nah buat misal itu kita ada di 13,25 Jadi dia udah melebihi standar Dia lebih kuat Dan juga dia Pada akhir masa pemakaiannya Karena dia bahannya Dari organik Dia bisa degradable Jadi ketika kita kubur Kena kontak tanah Nah dia gak bakal jadi limbah lah gitu Balik lagi ke tanah Nah ini ada beberapa alternatifnya Jadi kita mencoba membandingkan diri gitu Kenapa sih Menurut kita ini bisa lebih bagus gitu Kalau dibandingkan dengan kulit sintetis Tadi kan ya Dia basisnya plastik Jadi tidak bisa terdegradasi Kalau misalkan Kambing tadi mungkin Proses lebih lama Dan juga mereka itu menggunakan Proses tanningnya pakai Senyawa chromium Chromium itu Bahaya banget Dia merusak gen lah Karcirogenik dia Jadi dia Sangat berbahaya Jadi kita pengen coba Mengganti semua itu Dengan si material ini Yang namanya M-Tex tadi Kita tanningnya pakai Bahan-bahan alam Jadi buat pewarnanya Kita pakai pewarna batik gitu Pewarna batik misalnya Secang Indigo vera Nah itu adalah pewarna-pewarna Yang kita pakai Dan juga Kalau misalkan dilihat di luar Sebenarnya udah ada nih Yang mencoba membuat Leather alternatif Dari bahan-bahan organik Cuman ternyata Ukurannya biasanya lebih kecil gitu Terus ternyata dari kekuatannya juga Belum terlalu kuat Dan Sangat Jadi kita pengen menjadi Sesuatu yang Lebih mudah Buat diraih juga Dengan cara Membuatnya lebih affordable Nah ini juga kita Hasilnya apa Ini sebenarnya Setelah Ideanation Jadi Kita itu Ideanation Tahun 2020 Nah terus setelah Terus banget awal pandemi Iya Wah Kita juga start sebenarnya Waktu pandemi langsung kena Jadi waktu itu Lumayan sulit Buat kita memulai Nah cuman kebetulan Waktu itu kita ikut Ideanation Dan setelah itu kita diperkenalkan juga Dengan salah satu Partner lah gitu Dan dari sana kita dapat kesempatan nih Kita Membuat Material fashion Disini kita Kolaborasi dengan IceMod Namanya Eh maaf Dari Burgo Burgo Institute Jadi kita bikin Kayak gini Kita bikin jaketnya Kita bikin Aksesoris-aksesoris lainnya Untuk dipamerin disana Jadi ini di Milan Waktu itu Di tahun 2021 Nah terus Tadi Kita juga gak pengen cuman Dan di industri fashion Kita pengen coba explore nih Bisa gak sih dia di luar industri fashion Nah ini di 2022 Kita mulai Kita partner dengan Universitas Pelita Harapan Mereka punya arsitektur Kita coba masukin materialnya kesana Dan bisa Udah mulai bisa dipakai Buat bikin sofa Buat bikin Garden Garden gitu lah Nah itu udah bisa Wow sampai sofa pun udah bisa sekarang ya Jadi lebih luas lagi range produknya Jadi kita pengen Mencoba sebelas Apa sih ini bisa dipakai Nah terus Kita juga dapet kesempatan Buat presentasiin Material ini kemarin di Singapura Di bulan Juni Dan mereka excited banget gitu Karena Belum ada yang kayak gini Ini sampai mereka coba tarik Ini kita gak bilang mbak Jadi Tiba-tiba dateng Mereka tiba-tiba langsung gituin sendiri Terus kita kayak Ternyata tapi Kebukti lah Dia kuat gitu materialnya Panik kok gitu Nah ini juga Jadi kita di bulan Juli kemarin Kita coba explore Kita bikin tas dari situ Kita bikin lampu Dan ini dipamerinnya di IKEA Bandung Waktu itu selama sekitar Satu bulan Kalau gak salah Dan di paling Kanannya itu Adalah material-material lain Yang selama satu tahun itu Kita coba Explore juga tuh mbak Kita coba bikin yang lain-lain Gitu Nah ini juga Ini di bulan Juli Jadi kita sama Erasmus Swiss Kita kolaborasi dengan mereka Nah ini tuh mungkin Jadi di tahun ini tuh Kita mulai nyadar gitu Kayaknya Bukan cuma di Indonesia nih Yang bakalan tertarik Dengan material ini Jadi kita coba Approach Ke NGO-NGO Yang dari luar gitu Dan ternyata responnya Bagus banget Dan dari situ kita diajak Ini di bulan Juli kemarin Dari Erasmus Ini kita bikin panel Sebenernya kita yang Paling bawah nih Ada disitu Nah itu panel yang Harapannya ke depannya Bisa kita pakai Buat kayak sound insulation Kalau sekarang kita pakai Buat sendal Jadi material penggunaannya Banyak banget Nah ini juga Lagi jalan sampai sekarang Bisa dilihat Masih dipamerin Diikat Kita kolaborasi juga Ini dengan Salah satu temen kita Dari arsitektur Namanya Zulsi Nah kita jadinya Bikin kayak gini Nah terus Ini keunggulan juga Kalau misalkan Ada brand yang menggunakan Material kita Kita peta Approve Vegan Jadi bisa dicek Di website mereka Ada nama kita Bell Society Emtex Itu udah Approve Vegan Jadi kalau orang-orang Pakai material kita Mereka bisa bilang Kalau oke kita sudah Step towards Vegan lah Kita lebih sustainable Kita lebih ramah pada Hewan-hewan Dan ini adalah impact kita Jadi di tahun 2021 Kita awalnya itu Satu tahun Absorbenya satu ton Tapi kita coba improve Kita nambah tempat Kapasitas produksi Dan sekarang Satu bulannya itu Kita menyerap 500 kg Kita produksi sebanyak 200 square meter Ini ada sedikit salah Harusnya sekitar 150 sampai 200 gitu ya Dan kita targetnya Di tahun nanti Bahkan lebih banyak lagi Nah ini timnya Jadi ada saya Dari biologi Background saya Dan ada Semeru Itu disana Dia yang lebih expert Dalam memanage Bagaimana cara produksinya Kita juga tahu Kalau kita gak bisa Jalan sendiri Jadi tadi Kita ikut yang pertama Juga kan Kuntinya adalah Kolaborasi gitu Jadi kita sebanyak mungkin Mencoba meng-approach Banyak brand Dan juga institusi lain Yang bisa ngebantu kita Buat mendevelop Material kita Jadi kita ada dengan Resebrin Dengan Indak juga ada Jadi kita menggunakan Tools mereka Buat menjaga kualitas Dari material kita Dan juga Ada incubator Info terlain Mungkin sekian dari saya Boleh tepuk tangan gak sih Wow luar biasa loh Bell Society ini Jadi dari pas ikut Idea Nation Ini mungkin kalau Idenya sendiri Nanti aku tanya ya Kira-kira udah Gimana sih latar belakangnya Tapi dari ikut Idea Nation sampai dengan Sekarang berarti Luar biasa sekali ya Performa dari Bell Society Dan cukup puas dong ya Dengan perkembangan Dari Bell Society Sampai saat ini Lumayan Kita masih pengen Iya bener-bener Emang orang kalau kayak Memang Bener-bener ini tuh Konten tuh kayak Enggak kok belum Kita masih-masih mau punya Reach target Yang lebih besar lagi Jadi tepuk tangan sekali lagi Buat teman-teman Bell Society Sekarang aku penasaran Pengen denger dari Biki Kira-kira Seperti apa Boleh langsung aja Kalau gitu kita mulai ya Boleh di short brief dulu Teman-teman yang ada disini Check Oke Saya mungkin lebih singkat ya Menyampaikannya Jadi Biki tuh sebuah Eco Startup Jadi visi kita Ada tiga sebetulnya Kalau kita breakdown Yang pertama Kita ingin memprotek bisnis Yang kedua Kita ingin memprotek people Yang ketiga Kita ingin memprotek planet Dalam rangka Kita ingin support sustainability Jadi tiga poin itu Yang akan kita Lakukan banyak hal Di Biki gitu ya Nah Sebetulnya berawal Dari masalah sini Sepertiga dari makanan Yang kita makan ini Terbuang Di dunia ya Sepertiganya Luar biasa 1,3 miliar ton jumlahnya 1,3 miliar ton Indonesia Lebih dari 20 juta ton Pertahunnya Serius Serius Ini datang Aku akan habisin makanan Aku habisin Jadi Kerugian finansialnya Dunia itu 2,6 triliun US dollar Pertahun Untuk masalah Food loss dan waste Indonesia Setiap tahun Kita kehilangan Kerugian finansialnya Lebih dari 200 triliun Hanya karena masalah ini Belum lagi Kerugian secara lingkungan Tadi kita ngomongin Keuangan lingkungan Kalau dibiarkan itu Menjadi terbuang Kemudian menjadi sampah Tidak hanya menjadi Emisi karbon saja Tapi ada yang lebih berbahaya Apa? Metana Metana ini 25 kali lipat Lebih berbahaya Untuk Apa namanya Membuat climate change Belum lagi Ada lagi Ketika kita membuang Makanan kita Atau pangan kita terbuang Itu kita sudah Menyanyiakan seluruh Sumber dayanya Kita budidaya Tanaman Makanan Itu butuh air Butuh tanah Butuh nutrisi Butuh energi Kalau kita buang Sia-sia Sebanyak itu juga Energi yang kita buang Semua sumber daya itu Terbuang gitu Nah mirisnya Ternyata faktanya itu Dari FAO Jumlah food loss Dan waste terbesar Di dunia dan di Indonesia Itu ternyata berasal Dari kelompok pangan Buah dan sayuran Ini yang melatar belakangi Pekerjaan kami pertama Oleh karena itu Kami berinovasi 2019 Kami menciptakan Sebuah inovasi Membuat edible coating Edible coating ini Pelapis berbahan alami Kami buat Produknya dari kulit udang Mungkin tadi kami juga Itu salah satu partner Kolaborasi kami Yang pagi tadi Mungkin ikut di BRIN Beliau juga mengembangkan Edible coating Sama kami juga Mengembangkan edible coating Kami juga bekerja sama Dengan BRIN Jadi kami sudah berinovasi Membuat edible coating Dari kulit udang Kenapa kami pilih kulit udang Berbeda mungkin Dengan arka Mungkin punya cerita Masing-masing ya Betul Saya selama kuliah Punya masalah dengan udang Kenapa tuh Saya 2015 itu Magang di salah satu Eksportir udang Ceritanya gitu ya Betul Nah disitu ngambil Topik rendemen Dan ketika itu Baru saya tau Kalau kita mengekspor udang Itu kulit dan kepalanya Ditinggalkan di kita Kasian banget serius Dan Indonesia salah satu Negara terbesar Ekspor udang di dunia Itu yang Sampai saya lulus Kepikiran Ini ada gak sih Penyelesaiannya gitu kan Akhirnya Dari situlah 2017 lulus 2018 Saya tidur bersama udang Selama 8 bulan Itu sampai Ternyangian Jadi ada Kisah itu Saya selalu lulus Saya mencari inovasi ini Saya ngekos bersama kulit udang Jadi mencari teknologi Bagaimana kita bisa Mengekstraksi sebuah Biomaterial dari kulit udang Itu saya Sewa satu ruangan Dan itu bersama kulit udang Jadi setiap hari Kita bersama Berinteraksi dengan kulit udang Iya saking 8 bulannya Sama-sama gitu ya Akhirnya Ketemulah bisa Diekstraksi menjadi Sebuah biomaterial Yang itu bisa menjadi Bahan baku Untuk produk edible coating Seperti itu Nah tadi juga Saya sampaikan bahwa Brint ini Salah satu mitra kolaborasi kami Jadi tadinya kami Hanya melakukan Teknologi coating ini Secara dicelup Buahnya Atau disemprot Tapi Pangsa pasar coating Itu cukup besar Akhirnya kami mengembangkan Kerjasama dengan Brint Mesinnya secara otomatis Jadi bisa berjalan sendiri Secara otomatis Proses coatingnya Di skala industri Nah ini adalah Cara kerja Edible coating kami Brandnya namanya Citaasil ya Cara kerjanya ada tiga Jadi menjaga kelembaban Tetap di dalam buah Mencegah oksingin Tetap di luar Dan yang tidak dipunyai oleh Edible coating yang lain Itu satu Yaitu Meningkatkan Anti-bacterial activity Jadi kita sudah mengujikan Edible coating kita Untuk tiga sampai lima bakteri itu Bisa membunuh 99,999 Untuk bakteri tertentu Nah itu yang membuat Kebusukan di dalam buah Dan kami sudah ujikan gitu Kemudian coating kita juga Tidak berasa Tidak ada rasanya Tidak ada baunya Dan edible Edible itu bisa langsung Langsung dimakan Bisa dikonsumsi lah ya Tanpa perlu dicuci Khawatir Atau harus digosok-gosok Pakai sabun pencuci Gitu-gitu bisa langsung dikonsumsi Dan kami telah ujikan Bisa memperpanjang Umur simpan di 20 komoditas Per hari ini gitu ya Ada 20 komoditas Yang minimal kita tingkatkan Dua sampai tiga kali lipat Umur simpannya dengan coating kita Dan teknologi ini Sebetulnya bukan teknologi yang mahal Karena dari satu kilo Kita bisa memperpanjang Dua kali lipat itu Hanya membutuhkan kurang lebih Seratus sampai lima ratus rupiah Per kilogramnya Jadi ini bukan sesuatu teknologi yang murah Tapi manfaatnya yang Impactnya yang kita Akan kejar gitu Mahalan orang nolpon gebetannya ya Betul Butuh beli pulsa Dan lain sebagainya Iya bener Bisnis model kita Awalnya partnership Jadi kita menjajaki Segmentasi kita Market kita B2B gitu ya Ada industri Retail Kemudian distributor Eksportir Kita bekerja sama Pertama kita kerja sama research Dan akhirnya ketika sudah berhasil Kita kerja sama Dalam pengaplikasian coating Di mitra-mitra Dan satu liter coating ini Bisa digunakan Untuk seratus sampai lima ratus Kilo Nah jadi Makanya biayanya cukup terjangkau Nah Di dunia market size Data Data ya Sangat milih gak Data ini Market size edible coating ini Sangat besar Dan mayoritas paling besar Marketnya itu di fruit and vegetables Nah Mencapai berapa itu Mencapai 14,1 triliun Nah ini yang kita kejar Bagaimana kita bisa Mengedukasi di Indonesia Penggunaan teknologi ini Supaya bisa kita kembangkan Nah ini salah satu benchmark kita Ada startup di USA Namanya Appeal Ini yang di Kemarin baru saja Mendapatkan pendanaan Seri E Sekian triliun Itu bergerak di bisnis Yang sama dengan kita Model bisnis yang sama Hanya berbeda dengan bahannya saja Bahan bakunya Bahan bakunya berbeda Nah ini kita yakin Dengan model bisnis seperti ini Kita bisa tumbuh Jadi kita yakin dengan Apa yang kita kerjakan di bikini Kita bisa membuat Banyak perubahan Nah ini traksi kami Dan ini beberapa bisnis Sustainability Impact ya Di tahun 2021 Biki ini mengikuti ID Nation ini 2021 Jadi ada beberapa Social Impact Economic Impact Dan Environmental Impact Social Impact kita Sudah membantu 30 target market Kemudian Pengolahan Undangnya itu Kami ada desa Itu pemberdayaan Desa pengolahan kulit udang Teknologi yang tadi Saya tidur 8 bulan Itu saya sharing Ke masyarakat Akhirnya masyarakat yang Mengerjakan dan bisa Menghasilkan revenue Untuk menjual biomaterialnya Itu biar orang-orang Gak ikutan tidur Apa kulit udang Iya Gak perlu ngalamin Gak perlu mengalami hal tersebut Tadi economic impact Kita juga sudah hitung Dengan pengurangan Food loss dan food waste Tahun 2021 Kami sudah bisa membantu Indonesia bisa menghemat Kerugian finansial Lebih dari 30 miliar rupiah Kemudian Environmental Impact kita Mengurangi food loss waste 3000 ton Jadi ada 3000 ton Buah yang sudah kita Coating Otomatis lebih panjang Umur simpannya Dan bisa lebih lama Sehingga tidak menjadi sampah Lebih dari 2000 ton CO2 equivalent Kita bisa kurangi Dan 2 ton kulit udang Kami juga sudah Apa namanya Mendapatkan berbagai Bentuk apresiasi ya Baik di tingkat nasional Tadi mungkin saya arka juga Kami diundang di Berbagai negara ASEAN Kemudian Asia Eropa Di bidang-bidang Forum-forum lingkungan Nah founders kita ini Sudah terupdate Ini sebetulnya saya Mengawali Biki itu berdua Itu yang atas Itu istri saya Ya dari mulai tidur Setelah dengan udang Akhirnya bisa tidur Dengan orang gitu ya Ikut gak disini? Ada Tapi lagi di creative hall Ada di creative hall Jadi 2022 Kami akhirnya Mulai mengembangkan Betul-betul Bisnis model yang kita Fiksasi Kemudian akhirnya kita Tambah Tambah amunisi Ada beberapa teman-teman Founders ini Yang join ya Ada Mas Hedy Ada Mas Aris Ada Riza gitu Ini yang sekarang Si levelnya Yang membantu Di Biki Nah ada beberapa milestone Ini next project Yang akan kita kerjakan Selain dengan Tadi edible coating Yang pertama Kami akan membuat Inovasi ini Post-service hub Jadi Masalah buah sayur ini Bukan hanya Buah kita jelek Bukan Yang jelek itu bukan Buah kita Bukan sayuran kita Yang jelek itu Handling kita Jadi handling di tangan Pasca panen ini Yang sangat tidak baik Dan tidak ada SOP yang baku Di setiap Komoditasnya Makanya kita Ada inovasi Menciptakan untuk Hub pasca panen Jadi Dari petani Dari user Itu bisa langsung Ditaruh di Biki Kami memproses Secara services Mulai proses sortasi Grading Coating Kemudian Labeling Packaging Sampai distribusi Dan ini sudah mulai berjalan Ini sudah mulai berjalan Jadi kita membantu mereka Supaya handlingnya Kita tangani dengan baik Kalau handlingnya baik Kerusakan fisik Kita bisa minimalisir Karena itu juga salah satu Yang bikin banyak Buah-buahan Dan sayuran rusak Nah yang kedua Kita membuat inovasi juga Traceability apps Jadi Ini lagi dibangun oleh CTO kita Jadi ini bagian dari Campaign food waste kita Jadi buah-buahan Yang nanti kita sudah coating Itu nanti ada label Citasil di retail Dan ada QR code QR code nantinya Itu bisa di scan Bisa di scan Nantinya Bisa mendapatkan Beberapa informasi Itu user bisa dapat Itu buah itu dari mana Dipanen kapan Diproses di hub mana Dan terakhir yang paling penting Reminder Ada reminder Berapa lama Umur simpan buah ini lagi Jadi itu yang akan kita fokuskan Supaya customer ingat Ini sisa dua hari Ayo dimakan Ayo diolah Jangan sampai lupa Sudah dibeli Banyak gitu ya Lagi nafsu Belanja ke supermarket Nah disimpan di kulkas Lupa aja Semunggu kemudian Akhirnya jadi sampah Ini problemnya ibu-ibu Kayaknya Nah ini bagian Bagian yang ingin kita campaignkan Yang ketiga kan retail campaign Jadi di retail campaign Di Januari ini Kita ada 100 titik Nanti ada 100 titik Buah-buahan itu Kan ada label Citasil Ada label marketing kit dari kami Jadi Masyarakat yang membeli Label Citasil Ada buah dan sayur yang label Citasil Jadi masyarakat juga sudah membantu Untuk mengkempenkan Mengurangi sampah, buah, dan sayuran Jadi sudah berkontribusi Untuk menyelamatkan lingkungan Kemudian kita lakukan agri trading Kita bikin juga agri input Kita bikin bio immunizer Atau bio fertilizer Dari limbah tadi kulit udang juga Untuk pertanian Karena kita pengennya Dari hulunya kita selamatkan Tadi kita menyelamatkannya Hanya pasca panen Kita ingin dari hulu Karena tanah kita sudah sangat rusak Kita menggunakan pesticida Banyak sekali berlebihan Ini yang pengen kita kurangi Dengan biomaterial Ini supaya menjadi produk yang baru Kemudian Nah ini juga kita lagi proses Pengiriman ekspor juga Untuk produk coating kita Ternyata gak diminati Di dalam negeri Ada beberapa produk Di negara lain Juga sudah Apa namanya Membutuhkan coating Ini mungkin sebagai penutup Presentasi sedikit dari saya 2050 ini Jumlah populasi di dunia Itu diprediksi mencapai 9,7 miliar Faktanya Satu dari sembilan orang Itu setiap malam itu kelaparan Jadi tackling food waste Atau penanganan food waste ini Betul-betul sangat vital Untuk menjamin Kita tidak ada krisis pangan Untuk menjamin Kita bisa memberikan makan Setiap orang secara berkelanjutan Mungkin itu Kak Sedikit pengenalan dari Biki Terima kasih Boleh kasih tepuk tangan dong Buat Biki Tapi aku pun malam-malam Sering kelaparan Tapi emang karena lapar aja Berarti masuk yang satu orang Baik Wow Ini bener-bener ya Kalau misalnya Orang-orang yang inovatif tuh Ngelamun Mungkin tadi Kak Rka tuh Sambil minum kopi Ngeliat Kok ini banyak banget limbah kopi Gitu ya Mungkin Kak Sumeru tuh Sambil ngeliat kambing Di rumah orang tuanya tuh Kayak Ini kok kasian banget Kalau jadi kulit gitu Iya kan Terus mungkin Kalau kayak Kak Hafid Dan istrinya tuh Ini istri aku nih Beli buah Banyak banget Gak dimakan-makan Gitu ya Jadi dari masalah-masalah itu Terbitlah Kemudian Kekhawatiran-kekhawatiran Dan kemudian Terciptalah inovasi-inovasi ini Memang kalau anak-anak yang berfaedah Tuh begitu ya Ngelamun-ngelamun-ngelamun Jadi inovasi Jadi solusi gitu ya Nah kalau aku Lihat tadi Dari penjelasan kalian berdua Baik itu Dari Ball Society Dan juga dari Biki Punya satu benang merah Itu adalah Sustainability Akhir-akhir ini Di Indonesia Memang lagi banyak banget Membahas tentang Isu sustainability ini Sedangkan kalau di luar negeri Isu ini sendiri Sudah digaungkan Dari tahun-tahun yang lalu Betul kan Kemudian kita juga bisa melihat Bahwa aktivis-aktivis Di luar itu Memang udah gencar Dari beberapa tahun lalu Sedangkan di Indonesia sekarang Kita bersyukur Sudah sangat aware banget Dengan isu sustainability ini Kita akan bahas Satu-satu dulu Dari Ball Society dulu Mungkin kamu bisa ceritakan Secara singkat Gimana sih Arka dan Semeru tuh Sampai punya ide Kemudian membuat Si Ball Society ini Apa sebenarnya Keresahan utama kalian? Jadi Kalau dari kita Kebetulan emang Backgroundnya dari Biologi Betul Jadi dari dulu Emang kita tertarik Tentang sustainability lah Kita punya concern Sama hewan-hewan langka Dan kawan-kawan semuanya Nah kebetulan Dulu tuh Kalau dari kita Sebenarnya Mungkin bukan berangkat Dari masalah Malah mbak Kita gak sengaja Waktu itu nemu Emang ada sebuah bakteri Yang bisa bikin Lembaran kulit itu Nah dari sana Ternyata setelah kita Awalnya kita mau bikin Buat kertas Mau buat kertas Kita pengennya Oh iya kita pengen Mencoba melindungi Ini di tahun 2018 itu mbak 2015 Kita pengen coba bikin Yang mengurangi Pemotongan pohon lah Gitu Awalnya memencur Mengurangi pemotongan pohon Nah tapi ternyata Ketika dibuat Si lembarannya itu kuat Kuat banget Dan kayaknya Bisa buat Bukan menggantikan kertas Tapi bisa menggantikan kulit juga Nah dari situ Baru kita lihat lagi Oh ternyata ada masalah yang tadi Masalah tentang Kalau kulit itu Banyak menggunakan chromium Ketika diproduksinya Tentang fast fashion Dimana orang-orang Kalau bikin Beli Bahan-bahan yang dari plastik Itu dibuang Dan itu gak terdegradasi Kayak gitu sih mbak Jadi Kalau kita startnya dari Oh ini ada sesuatu Kayaknya bagus Kalau bisa kita Implement dan kita cari Tempatnya Jadi tadinya bukan itu tujuannya Eh malah jadinya ke situ ya Betul Apalagi memang kalau Bicara Misalnya tentang Penggunaan kulit Kulit yang asli pun Sekarang seperti kita lihat ya Banyak sekali luxury brand Di luar sana yang udah Kena demo ya Gara-gara Iya kan Itu happening banget Itu kemarin-kemarin Gara-gara mereka menggunakan kulit Jadi ini sebagai Salah satu solusi juga ya Nah kalau di market Dari vegan leather Yang ada di luar negeri Itu mungkin memang Udah jauh lebih Nature Jauh lebih Bener-bener saklek Udah banyak peminatnya lah Seperti tadi yang RK bilang di awal juga Di luar bahkan tuh Udah sangat dilirik Untuk si market ini Nah kalau customer existing Dari Bell Society ini Apakah memang Kebanyakan dari luar negeri Karena produk ini Memang banyak dilirik oleh Pasar di luar Atau Di Indonesia sendiri Sudah sangat marak juga nih Apakah 50-50 market share-nya Atau gimana? Jadi kalau sekarang Memang kita Masih lebih banyaknya itu Di lokal ya Jadi buat masih lokal Cuman memang Kita udah mulai Banyak juga Mengirim produk-produk kita Misalnya ke luar negeri gitu Nah jadi memang Kalau mungkin Kalau yang lokal Kita harus ngejelasin dulu Kita harus ngejelasin banget dulu Ini kayak gini Kayak gini Satu persatu Apa sih bedanya gitu Tapi kalau misalkan Dari pembeli internasional Ya mereka Tertarik karena produknya itu Jadi lebih cepat Ketika kita mencoba gitu Jadi buat sekarang sih mungkin Ya 50-50 lah mungkin Buat sekarang 50-50 Tapi senengnya Karena orang-orang disini Juga udah mulai mencari Dan Mau menerima penjelasan itu Walaupun lebih panjang Betul Nah Kalau dari proyek-proyek Kan tadi sudah disampaikan juga Di presentasi Nyarka ya Bahwa Oh ini nih proyek-proyek yang Pernah berlangsung Dan udah berlangsung Sampai saat ini Mana sih sebenarnya Proyek yang paling berkesan Buat kalian berdua Sebenarnya kalau buat saya Semuanya berkesan ya Soalnya setiap proyek itu Kebutuhan materialnya beda Jadi setiap kali kita ada proyek Biasanya kita harus Ngubah lagi gitu Jadi material kita Dua tahun lalu Dengan material kita yang sekarang itu Jauh beda Dan itu semua adalah Hasil dari kita Mencoba kolaborasi dengan orang gitu Jadi buat kita semuanya Sama lah gitu Sama berkesannya ya Semuanya semuanya Sangat berkesan lah buat kita Kalau bicara challenge Sampai detik ini Challenge apa sih Yang masih kalian hadapi Dan masih berlangsung Ya pertama Kebutuhan kulit itu beda-beda Jadi kita kayak memang Pertama kita harus ngedengerin dulu Mereka mau kayak gimana Abis itu nanti kita customize Biar sesuai sama mereka Biasanya sih disitu Jadi kayak standarnya Kadang beda-beda Dan itu membuat kita Jadinya harus Kadang balik lagi ke riset Baru dikasih lagi ke mereka Dan ketika udah nyampe Mereka bilang Oh ini kayaknya kurang Ini dibalikin lagi ke kita Kita benerin lagi Kita kirimin lagi gitu Jadi masih kayak gitu sih Mungkin kalau dari kita Standarisasinya masih belum terlalu Ini lah Tapi di develop terus lah ya Betul Oke baik Sekarang aku mau ke Kak Hafid Tadi sebenarnya Kak Hafid udah Menjelaskan latar belakangnya Gara-gara itu tadi Ternyata 8 bulan Pernah tidur sama kulit udang Sampai terngyang-ngyang banget ya Sekarang kalau nyium kulit udang Dari jarak berapa meter Radius berapa meter Udah bisa kecium kayaknya ya Saking hafalnya Dan sekarang yang aku pengen Bahas sama Kak Hafid Itu mengenai Bagaimana Biki tuh bisa Securing bahan baku utama Untuk si Cita Sil ini Kerjasamanya Dengan penambak udang Itu seperti apa sih Atau menemukan penambak udang Yang mau kerjasama Sampai klik Seperti sekarang Itu kayak gimana Secara bahan baku sih Sebetulnya gak perlu Dihawatirin gak Karena itu tadi ya Betul Kita negara maritim Di setiap titik perairan Atau perikanan itu Kita banyak sekali Potensi perikanan Apalagi udang Udang salah satu komoditas Unggulan perikanan Indonesia Jadi secara bahan baku Karena saya bilang tadi Bahwa kita ekspor itu Selalu meninggalkan itu Betul Dan jumlah ekspornya Tidak kira-kira Tahun 2024 Target ekspor naik Itu ditargetkan KKP 250 persen Harus naik ekspornya Jadi itu kemana Kebayang lagi ya Itu kemana gak Jadi itu yang coba Kita secara perlahan Itu kita coba bantu Secara solusi Semakin besar Kita bangun marketnya Semakin besar juga Kita bisa mengolahnya Gitu sih gak Produk cita sel ini Bisa aku bilang juga Terbit di saat yang sangat tepat Sekarang orang memang Digaung-gaungkan Harus hidup lebih sehat Makan buah lebih banyak Makan sayur lebih banyak Harus masa Tahannya juga lebih Simpannya lebih panjang Ditambah dengan si Kondisi si limbah ini Yang harus dicari juga Gimana caranya Nah kemudian Apa sih menurut KK Hafid sendiri Yang membuat cita sel ini Lebih unggul Dibanding dengan Produk-produk sejenis Yang juga punya Ya anggaplah edible nya Pasti ya Tapi kalau misalnya Dibandingkan dengan produk luar Apa yang menurut KK Hafid ini Paling unggul nih Yang paling unggul Yang tadi mungkin Saya sedikit spill Yang tadi Bahwa kita Memiliki bahan Yang tidak dimiliki Oleh edible coating yang lain Banyak edible coating yang bisa diproduksi Mungkin tadi Brin menghasilkan dari kelapa sawit Iya Ada bagusnya Memang setiap komoditas itu Ada bagus dan tidaknya Nah kelapa sawit itu memang Salah satunya adalah Dia berbentuk Warnanya putih keru Jadi kadang-kadang Untuk beberapa komoditas itu Ada tidak cocokan Nah pertama Komoditas kita itu Coating kita itu Bersifat Apa ya Invisible Jadi Dicelup ke apapun itu Tidak merubah warna Atau appearance Dari si buahnya Yang kedua yang utamanya Keunggulannya yang tadi Bahwa kami menjamin punya Kemampuan activity Untuk antibakteria Iya Jadi tidak perlu Nambahin bahan antimakterial Itu sudah ada di Main biomaterial yang kita gunakan Pas banget lagi Sekarangnya banyak Bakteri-bakteri Jadi kalau bisa Semuanya disanitize Gitu lah istilahnya ya kak Nah kemudian Mengenai Benchmarking Pastilah ya Semua startup itu Punya benchmarking Tersendiri Bell Society juga mungkin punya Kalau dari Biki Perusahaan apa yang kira-kira Menjadi benchmarking kamu Baik itu di dalam Maupun di luar negeri Kalau benchmarking Mungkin di luar ya Yang tadi saya sampaikan itu Yang appeal Nah itu startup yang Salah satunya Merubah Merubah dunia Menurut saya Dia dengan pendekatan Seperti itu Tapi Inovasinya Sebetulnya semua orang Mungkin bisa membuat Seperti itu Tapi Membuat itu Menjadi sebuah ekosistem besar Berdampak luas Gak cuma di negaranya Tapi secara global Itu yang Kita tiru Bahwa pertama kalinya Ada edible coating Yang mau Mengkempenkan Sampai ke tangan konsumen Konsumen Selama ini mungkin Ada teknologi edible coating Tapi gak sampai ke masyarakat Oh apple ini telah di coating Ini Oh anggur ini telah di coating Melon ini telah di coating Kita gak pernah tahu Tapi appeal itu Sepertama kalinya Edible coating Yang menyampaikan Bahwa setiap produk itu Telah di coating Oleh appeal Ketahanannya gimana Dan sudah berkontribusi Apa namanya Kalau kita konsumsi Bisa membantu Mengurangi sampah Buah dan sayuran Itu yang menjadi benchmark kita Untuk Pendekatan seperti ini Yang kita butuhkan Iya bener Karena ternyata Impactnya jauh lebih besar Dengan adanya Pengembangan itu tentunya Kalau dari Bell Society Siapa sih sebenarnya Menjadi benchmarkingnya Bell Society Mungkin di dalam negeri Mungkin di luar negeri Kalau kita sebenarnya yang Mungkin langsung Yang leading bangetnya itu Kalau di kita namanya Ada My Coworks Mbak My Coworks Jadi mereka itu bikinnya Dari jamur sebenarnya Tapi mereka langsung kerjasamanya Dengan brand-brand yang High level gitu Nah Kita sebenarnya Targetnya kesana lah gitu Tapi kemarin kita Memang approachnya sedikit beda gitu Bisa gak sih sebenarnya kita Dari yang lokal dulu gitu Nah cuman Kalau betulnya Benchmark kita Ya tadi Si My Coworks itu Bagus banget cara mereka Memasarkan produknya Baik Itu jadi Semua startup tuh Pasti punya benchmarking Tersendiri ya Dan kita harapkan Walaupun dengan cara masing-masing Bisa menuju ke situ Atau bahkan bisa lebih baik lagi Nah Kalau bicara soal startup nih Tentu saja Yang dibahas oleh Mas Davi juga Berkali-kali Sebagaimanapun hebatnya Semuanya tuh tetap butuh kolaborasi Sebenarnya dari startup sendiri Kalian yang sudah Ya bisa dibilang Sekarang itu sudah cukup stabil lah ya Sudah cukup settle Kira-kira Support macam apa sih Sebenarnya yang masih dibutuhkan Oleh Biki Kalau Biki support Yang kita butuhkan adalah Membangun sebuah Apa ya Sebuah startup company Yang sampai bisa Establish Karena saya membangun ini kan Dari yang betul-betul Unexperience gitu Saya dari lulus Langsung Nyemplung ke sini gitu ya Tanpa pengalaman Tanpa apa Jadi secara background Memang mungkin Arka tadi di teknologi ya Kalau saya dan Mutia Backgroundnya di teknologi pertanian Memang di pertanian Jadi kami Tidak memiliki banyak Experience Untuk membangun sebuah ekosisi Padahal di Membangun sebuah startup Kan kita mengkolaborasikan Berbagai Apa namanya Bidang-bidang tertentu Nah ini yang kita butuhkan Jadi mentoring Dan lain sebagainya Sampai kita bisa betul-betul Sampai detik ini masih butuh terus ya Betul Sampai membutuhkan betul-betul Mentoring Untuk kita terus bisa Mengevaluasi diri Improvement bisnis model kita Apakah sudah bagus Apalagi yang bisa kita Improvement seperti ini Kalau dari Bell Society Support sejenis apa sih Yang dibutuhkan Selain pendanaan tentu saja Ya Dari seberjalanan sih Sebenarnya yang paling kerasa itu adalah Tentang pengalaman sih Mbak Jadi itu sih yang paling kerasa Kita baru sama Saya juga startnya Kita selesai kuliah Langsung mencoba bikin usaha Jadi Mencoba mengumpulkan pengalaman Sebanyak mungkin kan gitu kita Jadi yang bakalan Sangat membantu itu ternyata Mentorship Dan juga Membangun koneksinya itu sih Mbak Jadi saya senang banget disini Bukan cuma saya di Saya dibantu gitu ya Dalam bagaimana planning Juga Kita dipertemukan dengan orang-orang Yang bisa menginspirasi kita gitu Yang Dan juga mendorong gitu Jadi kita Harus bisa lebih bagus Harus bisa lebih bagus Nah itu sih rasanya yang Paling dibutuhin buat saya sekarang Yang paling mahal tuh memang adalah Pengalaman Mentoring Dan networking ya Itu udah gak bisa dibeli Jadi kalau bisa dapet itu semuanya Wah Niscaya ini akan bisa lebih maju lagi Sekarang mungkin Biar bisa lebih menginspirasi lagi Mungkin para finalis IFF tahun ini Dan juga calon finalis di tahun-tahun depan Kalian boleh gak sih Cerita sedikit pengalaman kalian Ketika Menjadi finalis di IFF Di tahun-tahun kalian Kemudian Pesannya mungkin nanti dikasih juga Pesan-pesannya untuk para audiens dari IFF ini Mungkin dari RK dulu Oke Pengalamannya ya mbak Pengalamannya dulu Pengalamannya dulu Gimana pertama sampai Ikut deh gitu Ya pertama Sebenernya Tahun sebelumnya Itu ada adik kelas saya malah yang pertama kali ikut Gitu Saya ngeliat waktu itu Wah programnya menarik gitu Karena saya ngeliat mereka dapet Coachingnya ada Dan beberapa kali tahapannya Setiap selesainya ada masukannya gitu Nah dari situ Tahun depannya saya udah Kayaknya tahun depan Saya harus ikut Saya harus ikut gitu Terus Ikut disana Dan Ya banyak banget sih yang kita dapetin Dari mentoringnya kan lumayan lengkap ya Lengkap Kita ada Sebelum dan setelahnya itu Kita ada mentoringnya Dan ketika Acaranya itu sendiri Kita dipertemukan dengan Apa ya Teman-teman seperjuangan lah gitu mbak Jadi kayak kita Ketemu Oh ini Bisa nih Buat kita tanya-tanya Namanya kompetitor Tapi temenan juga akhir-akhirnya ya Iya Sampai sekarang kita masih banyak yang ngobrol Jadi itu sih mungkin Kalau dari saya Mungkin pesan-pesannya biar para audiens EFF Yang belum ikut EFF bisa ikut tahun depan Oh iya Apa ya Ayo ikut aja gitu Kaget Ikut aja Ini pengalaman Apa ya Jarang ditemukan lah ya Kayaknya saya belum pernah ketemu lagi Yang eventnya seperti ini Yang komplit Setelah acara itu ada follow upnya Dan terus mendorong kita buat Untuk terus improve Mungkin gitu sih Jadi Semangat terus Ini pasti bermanfaat sih Buat semua Nah itu dia Kalau Kak Hafid Mungkin secara singkat Pengalaman saya mungkin Mungkin hampir sama dengan Arka Karena kita online ya Apa namanya Ini online Jadi Mungkin berbedanya format Dalam hal format Karena dulu formatnya ada beberapa kategori Yang sekarang di satu kategori Jadi dulu itu juaranya banyak sekali Yang ikut pitch battle-nya Akhirnya semakin selektif Semakin ini gitu ya Betul Dan itu memang ter-challenging Karena waktu jaman saya EFF waktu itu pitch battle-nya Kita harus ngomong satu menit Tanpa jeda gitu ya Tanpa bahan Dan kita langsung 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 ditanya jawab gitu kan Dan untuk pesan-kesannya Ya itu sama mungkin dengan Arka Jadi Apa namanya Teman-teman gak akan rugi ikut program ID Nation Karena tidak hanya berkompetisi Nanti ketika teman-teman sudah menjadi bagian keluarga dari ID Nation Teman-teman sudah ikut disini Akan ada program lanjutannya Nah itu yang akan banyak sekali kita belajar Itu sih yang pentingnya Nah itu jadi ikut aja pokoknya ya Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Arka dan Hafid Kalau mau lihat produk-produk mereka ada di Creative Hall Berarti ya dan silahkan langsung kesana Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut Mengenai produk-produk dari Bell Society dan juga Bikin Terima kasih karena sudah hadir hari ini Dan sudah berbagi juga untuk teman-teman IFF yang ada disini Terakhir mungkin kita foto bareng dulu kali ya Oke silahkan Karka dan Hafid Boleh stand by dulu di depan Kita foto terakhir tentunya Oke terima kasih sekali lagi Tepuk tangan dong Buat Bell Society Dan juga Bikin sebagai alumni Ini dari IFF Nah gimana sudah mulai terpanggil Untuk bisa menjadi finalis IFF di tahun-tahun yang akan datang Biar kamu makin semangat Dan biar lebih semangat lagi untuk berinovasi Mencari solusi-solusi untuk masalah yang ada di sekitar Saya mau kasih lihat sesuatu buat kalian nih Bahwa yang namanya Indonesia Idea Nation Future Festival ini akan kembali lagi di tahun depan Kira-kira seperti apa konsep mereka Kita akan lihat tentunya video teaser dari Idea Nation 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke boleh kasih aplaus yang meriah untuk IFF 2023. Kita tunggu tentunya para generasi-generasi inovator yang akan datang untuk bisa lebih memeriahkan lagi IFF 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!